Intro Saya ingin memberikan salam kepada umat Kristiani di Indonesia dan Pusat Sejarah Penebusan Yayasan Damai Sejahtera Utama. Suatu kehormatan bagi saya untuk menerima undangan sebagai pembicara pada konferensi di bulan Mei tahun 2021 ini. Sungguh menyenangkan karena ini pertama kali saya berbicara secara formal pada komunitas di Indonesia. Selalu menyenangkan saat ada bagian dunia yang baru di mana kerajaan Kristus diberitakan. Saat Petrus memulai surat-suratnya, dia bersuka cita atas tersebarnya Injil ke seluruh Asia kecil. Maka dia menyebut satu persatu Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia. Juga ketika Paulus berbicara tentang perjalanan misionarisnya, dia selalu bersuka cita bahwa Injil telah sampai ke Siprus dan kemudian ke Pamphilia, Kilikia, lalu ke Creta, Illyricum, Roma, bahkan sampai ke Spanyol. Jadi, para rasul sangat senang melihat penyebaran Injil di wilayah Romawi. Dan kita juga senang melihat bahwa Injil, seperti yang Tuhan kita perintahkan, sedang dibawa ke semua bangsa di bumi. Ini adalah tanda dari zaman Injil. Maka sungguh menyenangkan melihat hal tersebut terjadi. Dan saya berharap bahwa dengan saling berbagi firman, akan bermanfaat bagi pembangunan gereja di Indonesia. Dan ini sangat menyenangkan hati saya. Saya telah diminta untuk membahas karya Dr. Abraham Park, usaha besarnya. Secara khusus, buku pertama yang diberikan judul Silsila di Kitab Kejadian dan Penyelenggaran Allah di dalam Sejarah Penebusan. Saya hendak melakukan pembahasan tersebut dengan mengangkat gagasan mengapa silsila begitu penting dalam catatan Alkitab itu sendiri. Dengan sangat seksama, generasi-generasi tersebut dibentangkan untuk kita dan terkandung makna penting di dalamnya. Saya pikir kita akan mulai berpikir dari fakta-fakta yang umum, mengapa ada catatan silsila dalam Alkitab. kata Ibrani untuk silsila adalah toledot. Itu adalah kata benda nominal. Ini adalah kata benda yang berasal dari kata kerja yalat, yang berarti melahirkan, sehingga menunjuk pada memperanakan, menghasilkan anak-anak, terutama dari perempuan, anak-anak dari perempuan. Jadi ada hubungannya dengan hal tersebut. Kelahiran anak-anak lintas generasi yang berbeda. Dan ada dua silsila utama yang dibahas Dr. Park. Ada beberapa. Keduanya berkaitan, khususnya dalam hal ini, silsila kejadian pasal 5, yang adalah silsila Seth. Ini disebut sebagai Sheper Toledot, buku silsila. Dan bahasa ini digunakan kembali di kitab Matius. Di Matius pasal 1, Matius berbicara mengenai Biblios Geneseos, yaitu buku silsila. Namun kata itu adalah terjemahan Yunani dari ungkapan Ibrani, Sheper Toledot. Dan saya pikir hal inilah yang mungkin memberikan ide kepada kita untuk berpikir, mengapa kita ada silsila. Kita ada nubuat-nubuat dalam Alkitab, dan nubuat-nubuat dimulai, rencana penebusan Allah dimulai, tentu saja setelah kejatuhan manusia. Dan di kejadian 3 ayat 15, Allah memberikan janji akan seorang penebus. Dan dia berkata bahwa penebus tersebut akan datang dari benih perempuan, seed of the woman. Jadi peristiwa ini benar-benar merupakan yalat. Itu adalah Toledot. Keturunan perempuan akan melahirkan seorang penebus untuk menebus dunia. Maka seluruh dunia menantikan penebus ini yang diberitahukan secara ajaib. Ini adalah keturunan perempuan. Atau benih perempuan. Dan itu adalah ungkapan yang tidak biasa karena benih atau keturunan dalam setiap bahasa dikaitkan dengan laki-laki, bukan perempuan. Jadi seperti bisa kita lihat dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sekarang kita sudah tahu perwujudan penuh dari keturunan perempuan lewat perjanjian baru yang menciptakan Kristus yang lahir dari seorang perawan, yang secara harfiah adalah benih atau keturunan perempuan. Satu-satunya bapanya adalah Allah. Dan dalam hal itu ia memiliki kesamaan dengan Adam yang bapanya, satu-satu bapanya adalah Allah sendiri. Jadi alasan kita memiliki silsila-silsila bersumber dari janji Allah untuk mengirim seorang penebus yang akan datang sebagai keturunan perempuan. Jadi untuk mengungkapkan penggenapan nubuat tersebut dengan sangat seksama, silsila-silsila ini dituangkan atau dicatat dalam kitab suci sampai Kristus datang dan kemudian pencatatan silsila berhenti karena telah digenapi dan Allah telah menggenapkan janjinya untuk mengirim keturunan perempuan yang tentu saja adalah Kristus. Seluruh dunia sedang mengharapkan keturunan perempuan yang merupakan janji penebus dunia. Tetapi ketika kita tiba di kejadian pasal 12 mengenai panggilan kedua Abraham di Haran, perjanjian yang diungkapkan dalam kejadian pasal 12 memberitahukan kita bahwa keturunan itu akan datang melalui Abraham, melalui secara khususnya keluarga Abraham. Tentu saja kita telah mempersempit kepada tiga putra Nusim, Ham, dan Yafet dan keturunan itu tentu saja akan datang lewat garis keturunan Shem karena Abraham berasal dari Shem. Jadi kita menelusuri silsila ini dan kita akan tiba pada silsila keluarga kerajaan di kitab Matius yang akan menelusuri ke belakang untuk membuktikan bahwa faktanya Yesus adalah keturunan perempuan yang sejati karena dia adalah pewaris Abraham dan Daud. dan perjanjian dengan Abraham bahwa ia akan memiliki keturunan, juga melalui keturunannya dunia akan diberkati, semua bangsa akan diberkati di dalam keturunan itu. Berkat itu, keturunan itu akan datang melalui Abraham, tetapi ketika kita tiba kepada Daud, di sini kita tahu bahwa keturunan tersebut akan datang melalui Yehuda. Kemudian pada akhirnya dengan Daud, ketika Allah memilih Daud menjadi raja, perjanjian yang dibuat Allah dengan Daud menjanjikan bahwa keturunan perempuan akan datang melalui garis keturunan Daud. Jadi kita menemukan itu seperti corong, semakin mengerucut. Dari awalnya keturunan perempuan yang sangat umum menjadi bangsa Israel, kemudian keturunan-keturunan Yaakub, dua belas anak laki-laki Yaakub, lalu kita menemukan Yehuda, yang diberikan tongkat kerajaan. Kemudian kita menemukan kaum Isai, dan keluarga Daud. Jadi kita mulai dapat melihat bagaimana silsila menunjukkan bagi kita bahwa sejarah digerakkan bersamaan dengan penebusan. Program dari Allah sedang berlanjut melalui silsila yang semakin spesifik, semakin mengerucut. Jadi silsila-silsila ini membuat kita dapat menyusuri kesetiaan Allah dalam hal yang mengarahkan secara berdaulat, mengarahkan sejarah manusia untuk membawanya kepada penyelesaian besar dari penebusan, yaitu datangnya keturunan perempuan. Seluruh dunia menantikan sang keturunan perempuan untuk memulihkan dunia, semua dunia iman. Tetapi Israel, khususnya, sedang menantikan Mesias. Dan benih yang akan datang melalui Daud, itu disebut Mesias. Dia adalah orang yang diurapi. Ada tiga jabatan bagi sosok yang diurapi. Dan keturunan perempuan yang akan datang tersebut akan menjabat sebagai nabi, imam, dan raja. Yang kita tahu, Krisus adalah pewaris Daud yang sah. Jadi dia memiliki tongkat kerajaan Daud. Itu hak kelahirannya. Hak yang legal secara hukum. Didapatnya melalui ayahnya, yaitu Yusuf. Dan dia juga adalah keturunan Daud melalui ibunya, yaitu Maria. Jadi dia memiliki hak untuk jabatan raja yang diurapi. Dia juga seorang nabi. Roh Allah ada padanya. Itu pun jabatan yang diurapi. Dan dia juga memiliki jabatan imam yang diurapi. Ini bukan jabatan keimaman dari Harun, karena dilarang bagi raja untuk melakukan wewenang imam. Tetapi Kristus ketika dia datang, dia memiliki peraturan imamat yang lebih tinggi. Dia akan datang menurut peraturan Melkisedek sesuai nubuat Daud di Masmur 110. Jadi Kristus akan memiliki ketiga jabatan yang diurapi ini. Jabatan-jabatan sang Kristus di dalam dirinya seorang. Dan secara unik, Yesus, seperti yang akan kita lihat, adalah sang keturunan perempuan. Dan hal ini memiliki makna yang sangat spesifik. Dia adalah seorang yang akan menebus dunia, tapi dia juga, karena ada jabatan-jabatan ini, jabatan tersebut membuat dia dapat menyelesaikan pekerjaan perebusannya. Dia sang Mesias yang akan menebus Israel, kemudian keturunan perempuan yang akan menebus dunia. Kedua gagasan tersebut, yaitu keturunan perempuan dan Mesias Israel, keturunan perempuan yang akan membawa penebusan bagi bangsa-bangsa, dan Mesias yang akan membawa penebusan bagi Israel, keduanya digenapi, dipertemukan di dalam keluarga keturunan Daud. Jadi, Kristus akan memiliki kedua peran ini, untuk menebus Israel dan bangsa-bangsa. Maka, silsila-silsila menjanjikan kita sang keturunan tersebut. Paulus menyebut silsila sebagai ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, atau the covenant of promise, perjanjian yang dijanjikan. Karena silsila, otoritas dari perjanjian, peran pengantara dari perjanjian itu, diteruskan dari ayah ke anak. Jadi, turun dari Abraham ke Isaac, ke Yaakub, ke Yehuda, kemudian turun melalui kaum dan suku tersebut di Israel. Dan demikianlah, bagaimana Tuhan telah menentukan untuk meneruskan janjinya, sampai kita tiba pada penggenapannya di dalam Kristus, yang merupakan penggenap dari keturunan perempuan dan Mesias. Jadi, ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, covenant of promise adalah, saya pikir, saat Paulus menggunakan istilah itu, berbicara tentang bangsa-bangsa lain, kita yang dibawa masuk, kita orang asing yang dibawa masuk, kita adalah orang asing terhadap perjanjian yang dijanjikan, perjanjian tentang benih atau keturunan Mesias. Dan ini penting, karena hal ini memilah perjanjian Musa. Menurut tradisi reform, terdapat dua cara dalam melihat perjanjian Musa. Dan beberapa dari antaranya, beberapa teolog reform, memasukkan perjanjian Musa ke dalam kategori perjanjian kasih karunia. dan ada sebagian kecil teolog, walaupun sebagian kecil, tapi tetap teolog-teolog reform yang terhormat, yang membedakan perjanjian Musa. Dan menurut saya, mereka lah yang benar dalam hal bahwa perjanjian Musa itu merupakan kasih karunia, karena memberitahukan kepada kita tentang dosa kita, mendiagnosa penyakit kita, jika saya menggunakan metafor. Tapi, itu tidak bisa menyembuhkan dosa kita. Itu bisa mendiagnosa penyakit, tetapi tidak bisa menyembuhkan. Untuk sembuh diperlukan perjanjian yang dijanjikan, keturunan yang dijanjikan. Dan perbedaan antara perjanjian Musa dan perjanjian dengan Abraham, Isaac, Yaakub, dan Yehuda dalam garis keturunan tersebut adalah, bahwa perjanjian-perjanjian yang dijanjikan disebut perjanjian-perjanjian yang dijanjikan karena menjanjikan sebuah keturunan atau seorang keturunan. Ada silsila yang sedang berjalan maju. Musa berada di luar struktur itu. Perjanjian Musa tidak menjanjikan penebus. Dia tidak menjanjikan benih atau keturunan. Tidak ada yang penting dari benihnya Musa. Ini adalah perjanjian yang sangat penting, tetapi secara organik, berada di luar perjanjian-perjanjian yang dijanjikan. Dan Paulus bicara tentang hal itu. Perjanjian Musa ini bersifat mekanis. Datangnya 430 tahun setelah perjanjian dengan Abraham, kemudian menemukan penggunapannya di dalam Kristus. Maka perjanjian ini secara mekanis merupakan bagian dari struktur perjanjian dari Alkitab, tetapi tidak organik dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Itu tidak menjanjikan benih atau keturunan kepada kita. Tapi jika kita melihat bagaimana Allah setia, sangat setia dalam mencapai, memenuhi janji-janjinya kepada kita, dan memberikan kita sang penebus ini, kita harus memahami bahwa hal itu bergerak maju melalui silsila, dan silsila adalah bagian vital dari kitab suci. Saya ingin kita bersama-sama memahami hal itu hari ini. Silsila-sila adalah bagian yang vital dari kitab suci, dan mengandung banyak pengajaran. Dan saat ditanya, ketika Dr. Park berkata, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayamu dan para tua-tuamu, maka mereka memberitahukannya, mengatakannya kepadamu, cara saudara melakukan itu, ingat, perhatikan, bertanya. Ini adalah dengan membaca kitab suci, dan hal ini adalah warisan iman yang berasal dari para tua-tua kita, dari para leluhur kita. Mereka bersaksi akan kesetiaan Allah, kita bisa mengandalkan dia, jadi dia adalah Allah yang menepati janji, dia adalah Allah yang menebus, dan itu adalah sejarah penebusan. Adanya sejarah penebusan merupakan hal yang sungguh luar biasa. Jika kita mempertimbangkan sejauh mana kita telah memberontak dan berdosa, jadi mari kita pertimbangkan sedikit tentang sifat perjanjian. Berdasarkan kejadian 3 ayat 15, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita telah dijanjikan bahwa akan ada keturunan yang diberikan kepada perempuan, dan juga ada keturunan yang diberikan kepada setan, kepada ular. Nubuah tersebut sebenarnya merupakan hukuman Tuhan terhadap ular, tetapi dia berfirman, Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu, yaitu keturunan ular dan keturunan perempuan. Allah akan mengadakan permusuhan, yaitu pertengkaran sampai mati, seperti yang akan kita lihat selanjutnya. Kemudian Tuhan beritahukan lebih dahulu tujuan akhir dari rencana tersebut, karena keturunan ular akan diremukan kepalanya oleh tumit dari keturunan perempuan. Dan dari sini tersirat bahwa sang keturunan perempuan akan berdiri, ini berdiri adalah postur bahwa seseorang itu hidup, ini rupa dari kemenangan. Dan ular ini akan dikutuk untuk menjalan di tanah, dan tumit sang keturunan perempuan akan mengentakkan tumitnya untuk menghancurkan kepala ular, dan tepat di detik terakhir ular akan meramukan tumitnya. Ini tampaknya adalah momen dramatis yang disampaikan dalam nubuat yang amat signifikan atau penting ini. Ini merupakan salah satu janji pertama dari Injil, janji harafiah pertama dari Injil. Ada janji-janji lain dalam Injil sebelum ayat ini, tetapi lebih bersifat kiasan. Yang ini adalah janji harafiah bahwa akan ada penebus yang diberikan kepada dunia, dan penebus itu yang akan datang sebagai keturunan perempuan. Bahasa yang dipakai ini sangat tidak biasa. Pada akhirnya kita tahu bahwa itu berbicara tentang Kristus yang lahir dari seorang perawan. Itu dinubuatkan oleh Yesaya, Yesaya 7 ayat 14, seorang perempuan muda mengandung dan mengelahirkan seorang anak laki-laki. Kata Ibrani dalam ayat ini sering dikritik. Yesaya menggunakan kata Alma, dan itu menunjukkan kepada seorang perempuan yang belum menikah. Kata itu bisa berarti perawan, tetapi kata lebih umum yang dipakai untuk perawan dalam bahasa Ibrani itu Betullah. Sebaliknya Alma bisa berarti perawan, tetapi tidak setiap kali, tidak selalu. Maka ada orang-orang yang mengkritik, Yesaya tidak benar-benar menembuatkan kelahiran dari seorang perawan, tetapi itu harus disangkal. Karena pertama-tama, Matthius dan Lukas keduanya mengutip ayat tersebut, dan mereka menggunakan kata Parthenos yang berarti perawan, dalam arti yang sesungguhnya dari istilah itu ketika mereka mengutipnya. Jadi para penulis yang terinspirasi roh kudus ini, Matthius dan Lukas, mereka melihatnya sebagai perawan. Kemudian para penerjemah Alkitab Ibrani, ke dalam bahasa Yunani 150 tahun sebelum Masehi, Prakristen, ketika mereka menerjemahkan ayat di Yesaya 7 ayat 14, mereka menerjemahkannya dengan kata Parthenos, yang adalah kata bahasa Yunani dari kata perawan. Jadi kita berada di landasan yang kuat ketika kita memahami bahwa janji tersebut adalah tentang adanya keturunan perempuan yang akan menebus dunia, Israel dan dunia. Saat ini, kita akan mulai membahas komentar Dr. Park, buku yang pertama, mengenai silsila di kitab kejadian, dan bergerak menuju perjanjian dengan Abraham. Jadi, saya ingin membahas perjanjian-perjanjian ini dan silsila-sila ini dalam dua bagian. Bagian pertama, saya ingin langsung loncat ke dalam Alkitab dan memikirkan bagaimana sejarah penebusan akan dilaksanakan ketika sang keturunan perempuan yang merupakan keturunan atau benih dari seorang perawan sudah muncul dalam sejarah. Akan seperti apa? Apa yang tersirat di kitab kejadian dan terjadi dalam kitab Injil yang membuktikan pada kita bahwa Yesus benar-benar adalah keturunan perempuan sebagaimana telah dijanjikan. Di bagian kedua, saya ingin melihat seluruh sejarah Israel. Saya ingin mempertimbangkan rupa, perselisihan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Gambaran apa yang diberikan kepada kita yang menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sedang terwujud dalam sejarah penebusan seiring kita bergerak maju dalam sejarah. Karena perselisihan antara mereka yang berada di garis keturunan perempuan dan mereka yang berada di garis keturunan ular, ketika pertengkaran itu secara berkala, saya akan membahas tujuh gambaran dari perselisihan tersebut. Kita akan melihat bahwa Tuhan sedang memajukan rancangannya. Dia mengembangkan rancangannya sesuai dengan nubuat di kejadian 3 ayat 15. Jadi bagian pertama dari diskusi ini adalah saya ingin mempertimbangkan pekerjaan penebusan dari sang keturunan, yaitu Kristus. Seperti apa? Seperti apakah pekerjaan penebusan setelah ia lahir? Yesus adalah sang keturunan perempuan yang lahir dari seorang perawan. Saya telah cukup banyak bicara tentang hal tersebut. Matius dan Lukas bersaksi bahwa Maria, orang Nazaret, betul-betul adalah seorang perawan. Dia belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Dia mengandung dan melahirkan Yesus. Matius mengutip Yesaya 7 ayat 14 untuk menjelaskan kelahiran Yesus yang lahir dari perawan, sang keturunan perempuan yang unik. Dan demikian juga Lukas, Lukas 1 ayat 34. Sangatlah jelas bahwa mereka memahami dan memperkenalkan Yesus sebagai sang keturunan perempuan yang unik. Tetapi kemudian, jika ada keturunan perempuan, maka ada pula keturunan ular. Dan keturunan ular juga diperkenalkan di bagian awal kedua Injil. Matius dan Lukas memberitahukan kita bahwa ketika Yesus memulai pelayanannya, keturunan ular juga muncul. Siapakah mereka? Kita diberitahukan oleh kedua penulis Injil bahwa orang-orang Farisi dan Saduki dari Yerusalem datang untuk melihat pembaptisan Yohanes. Mereka tidak datang untuk berpartisipasi. Kita diberitahukan bahwa mereka tidak ada dosa untuk diakui. Ini ungkapan yang sangat ironis. jadi mereka tidak berpartisipasi. Tapi pemungkukai pelacur berpartisipasi dalam pembaptisan karena itu adalah pembaptisan untuk pertobatan. Tapi para pemimpin agama Yerusalem menganggap diri mereka itu benar, mereka berpura-pura atau bermimpi bahwa mereka tidak ada dosa untuk diakui. Tapi mereka datang. Yohanes menarik perhatian begitu banyak masa di Jordan. Sebenarnya itu merupakan suatu fenomena. Orang datang dari mana-mana. Jadi para pemimpin agama dari Yerusalem turun untuk lihat ada apa. Dan ketika Yohanes melihat mereka, Yohanes pembaptis dalam roh nubuat memandang mereka dan berkata, Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu, kamu bisa melarikan diri dari murka yang akan datang. Jadi Yohanes pembaptis dalam pasal pertama Injil Yohanes mengidentifikasi, memperkenalkan Yesus ketika dia melihatnya itu sebagai anak domba Allah, yaitu dia akan menjadi korban yang menebus dunia. Matius dan Lukas telah memperkenalkan Yesus sebagai sang keturunan perempuan yang lahir dari perawan. Tetapi Yohanes pembaptis mengidentifikasi para pemimpin agama sesuatu yang sangat ironis bagi Yerusalem. Orang-orang yang biasanya kita pikir alih-alih kitab sucila yang seharusnya menerima Kristus. Tapi sebaliknya mereka diidentifikasi sebagai lawan utama Yesus. Dan Yohanes pembaptis menyebut mereka sebagai keturunan ular beludak, yang pada dasarnya menyebut mereka keturunan ular. Kristus diidentifikasi oleh Yohanes pembaptis sebagai protagonis, karakter utama yang akan menang. Dan karakter antagonisnya, musuh-musuh Kristus adalah pemimpin-pemimpin agama Yerusalem. Jadi dia menyebut mereka keturunan ular beludak, keturunan ular. Artinya konflik yang dibicarakan dalam kejadian 3 ayat 15 telah digenapi. Sebutan keturunan ular lebih berbicara tentang keadaan rohani mereka daripada keadaan fisik. Ini bukan garis keturunan yang berasal dari ular, melainkan garis keturunan yang secara rohani berasal dari ular. Mereka adalah milik si jahat. Seperti yang Yohanes katakan tentang kain, keturunan atau benih si jahat. Benih dari si jahat secara rohani. Dan para pemimpin agama di Yerusalem menjadi orang yang akan berkonspirasi dalam menghancurkan keturunan perempuan pada kai salib. Seperti yang sudah kita ketahui, ketika konflik besar tersebut terjadi. Paku-paku yang ditancapkan ke kaki Kristus akan meremukkan tumitnya. Pertempuran besar yang dikatakan di kejadian 3 ayat 15 sedang terjadi. Dan itulah inti yang Injil sampaikan. Jadi secara langsung atau secara harfiah di sini, keturunan perempuan dan Kristus. Lalu di sini keturunan-keturunan ular. Dan konflik tersebut akan memuncak pada akhir dari tiga setengah tahun pelayanan Kristus di Yerusalem pada saat pasca. Kita diberitahukan di 1 Yohanes 3 ayat 8 bahwa untuk inilah anak alam menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi itulah tujuannya. Seperti itulah penebusan. Membinasakan perbuatan-perbuatan musuh. Itu akan membatalkan akibat dari kejatuhan di Taman Eden. Perjanjian yang diberikan pada saat panggilan kedua Abraham di Haran berarti berkat bangsa-bangsa akan diberikan kepada semua keturunan Abraham. Setelah pertempuran besar itu, di mana tumit sang keturunan perempuan diremukan dan kepala ular dihancurkan, Injil akan keluar dengan bebas ke seluruh dunia. Dan itulah janji yang diberikan di kejadian 12 ayat 3. Jadi kita diberitahu bahwa perdamaian dengan Tuhan akan tercapai berkat sang keturunan perempuan. Dan bagaimana dia melakukan ini? Itu dengan cara membatalkan akibat dari kejatuhan. Dan sangatlah indah bagaimana kitab suci menyelaraskannya. Cara dia melakukan hal tersebut sangat strategis dan disengaja. Salib Kristus di mana dia memenangkan penebusan kita dan kebangkitan Kristus di mana dia membenarkan kita dan memberikan kita kebenarannya. Kedua peristiwa tersebut, dua-duanya, diperlukan untuk Injil bisa ada. Salib, jika tidak ada kebangkitan, Paulus katakan bahwa salib adalah sinasinya. Kita harus ada kebangkitan. Kita harus ada salib di mana dosa kita diperhitungkan kepada Kristus dan dia menderita menggantikan kita. Kita harus ada segi tersebut. Harus ada aspek tersebut. Dia menderita menggantikan kita karena kemurahan hatinya. Tapi kita juga harus ada kebangkitan di mana Allah menerima jasa pengorbanannya yang menggantikan kita, di mana ia memberikan atau memperhitungkan kebenarannya pada kita. Itulah Injil, pesan keselamatan dari Yesus Kristus. Dan untuk percaya pada itu, jika kita percaya di dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian, yaitu kematian di salib, Paulus berkata bahwa kita diselamatkan. Jadi itulah pesan keselamatan dari Injil. Tetapi pesan itu dirangkai atau disajikan oleh penulis Injil dalam beberapa segi. Salah satunya disajikan lewat dua perjamuan makan malam. Sebelum Yesus menderita, ada perjamuan makan malam yang kita sebut perjamuan terakhir. Itu adalah perjamuan pasca. Dan itu sebelum dia menderita di salib dan dibangkitkan. Tetapi setelah kebangkitan, ada perjamuan yang diceritakan pada kita oleh Lukas, yaitu perjamuan dengan para murid di Emmaus. Jadi pekerjaan penembusan Yesus pada kayu salib dan pada kebangkitan disajikan dalam dua perjamuan makan malam. Dan itu penting. Kenapa? Kita harus ingat bagaimana kejatuhan terjadi. Ketika setan menggoda Hawa, dia melihat bahwa buah dari pohon itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya dan menarik hati karena memberikan pengertian. Dan cara Musa menjelaskan kejatuhan manusia, dia berkata, Hawa memetik buah itu dan memakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Kedengarannya sangat sederhana. Tetapi konsekuensinya adalah malapetaka bagi seluruh umat manusia seperti yang kita ketahui. Itu sebabnya kita perlukan seorang penembus. Tetapi dosa yang membawa segala kehancuran bagi manusia sebenarnya digambarkan dengan tiga kata kerja. Dia mengambil, dia memakan, dan memberikan. Itu adalah kebalikan perjamuan kudus. Itu adalah kejatuhan secara ibadah atau secara sakramen. Kita jatuh lewat tindakan memakan. Dia mengambil dari buahnya, dimakannya, diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka dan mereka tak bawa mereka telanjang. Itulah konsekuensinya. Tetapi tindakan dosa itu adalah tiga kata kerja ini, mengambil, memakan, dan memberikan. Kemudian mata mereka terbuka dan mereka tahu rasa malu. Mereka menutupi organ tubuh reproduksi mereka, organ tubuh seksual mereka, karena mereka sadar bahwa perbuatan dosa telah menimpa mereka dan semua bakal keturunan mereka. Mereka berpikir secara luas, keseluruhan. Kita semua telah jatuh di dalam Adam. Maka mereka menutupi organ reproduksi mereka. Mereka menyadari malapetaka yang menimpa. Pada tingkat tertentu, mereka mengetahui malapetaka yang telah menimpa umat manusia karena ketidaktaatan. Jadi sekarang, mengapa penulis Injil menyajikan kematian Yesus, penderitaan di atas kayu salib, dan kemuliaannya, kebangkitannya dengan dua perjamuan. Pada perjamuan yang kita sebut perjamuan terakhir, perjamuan Pasca, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, dan berkata, Inilah tubuhku yang akan diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah. Dan dia memberikannya kepada mereka. Jadi Tuhan dengan sengaja menggunakan ketiga kata kerja yang menjelaskan kejatuhan manusia. Dan menggunakan tiga kata kerja yang sama tersebut untuk membatalkan kejatuhan. Yaitu menggunakan tiga kata kerja tersebut untuk menjelaskan penebusan kita. Itulah saat sejarah penebusan sedang mencapai puncaknya dan kesimpulannya atau penyelesaiannya. Dia mulai memutar balikan kejatuhan di Taman Eden. Hau mengambil buah, memakannya, memberikan kepada suami yang bersama-sama dengan dia. Yesus berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah dan makanlah. Dan ia berikan kepada mereka. Lalu Yesus menderita di atas kayu salib. Dia dimuliakan pada kebangkitan. Lalu pada hari kebangkitan di hari Minggu, pada sore hari ketika ia berjalan pada waktu hari sejuk dengan murid-murid ke Emmaus, mereka tiba di Emmaus pada malam hari. Kedua murid menesaknya untuk tinggal dan makan bersama dengan mereka. Pada saat itu, mereka belum mengenali siapa dia. Dia seperti tersamar. Yesus menyamarkan dirinya supaya mereka tidak mengenalinya. Mereka pasti bisa mengenalinya, tetapi mereka tidak mengenalinya. Tetapi ketika dia mengambil roti, ketika Yesus ambil roti, mengucap berkat, ketika ia mencah-mencahkannya, mereka mengenalinya. Dugaan saya adalah, mereka mengenali luka di tangannya. Dan dikatakan, ketika mereka melihatnya, bahasa yang dipakai Lukas adalah, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Itu adalah pemutar balikan dari akibat kejatuhan. Ketika Adam dan Hawa mengambil buah dari pohon itu, mata mereka terbuka dan mereka menjadi tahu malu atau aik mereka. Ketika murid-murid Emmaus mengambil perjamuan Kristus, mata mereka terbuka dan mereka menjadi mengenal Yesus. Yesus disebut Paulus sebagai, ia adalah tudung yang menutupi aib kita. Jadi kita dikenakan kebenarannya. Maka kita bisa mengerti bahwa memutar balikan dari kejatuhan sedang dimulai. Kristus datang ke dunia untuk membinasakan, memutar balikan pekerjaan iblis. Dia mulai dengan memutar balikan kejatuhan itu sendiri. Dan saat kita pikirkan sejenak tentang kebangkitan itu, penderitaan Yesus terjadi di antara dua taman. Ini juga merupakan instrumen yang disajikan oleh penulis. Dimulai dari taman Getsemani dan tempat di mana Yesus dikeburkan, yang juga ada taman. Jadi Yesus muncul seperti Adam dari bumi. Yesus melakukan hal tersebut pada kebangkitannya. Dan dia berada di sebuah taman di mana dia bertemu dengan Maria Magdalena. Yohannes memberitahukan kita bahwa Maria sedang melihat ke dalam keburan, menangis dan berpikir di mana tubuh Yesus. Yesus mendekati dari belakang dan berkata-kata dengannya, Ibu, mengapa engkau menangis? Maria berbalik, hanya sekilas melihat dia. Maria melihat dia berdiri. Berdiri adalah postur hidup dan menang. Maria tidak menyangka. Dia pikir Yesus telah mati. Jadi dia hanya sedikit menoleh ke belakang, melihat seorang pria berbicara padanya. Dia tanya, apakah engkau mengambil Tuhan? Atau mungkin ada yang telah mencurinya. Karena Maria berasumsi, Yohannes mengatakan bahwa sosok di depan itu sebagai penunggu taman. Dan itu bukan kalimat yang sekedar diutarakan begitu saja. Maksudnya, di sini ada Allah, ada perempuan, kemudian taman. Jadi ini adalah bagian dari pekerjaan penebusan dari Yesus. Dalam kasus ini, dia memulihkan hubungan atau persekutuan Allah dengan perempuan di taman. Jadi dia adalah pemuli dari persekutuan yang letak setelah dosa dari Adam dan Hawa. Yang mana mereka diusir dari taman dari hadirat Tuhan. Dan sekarang kita melihat awal pemulihan itu. Kemudian apa yang terjadi setelahnya, setelah kejatuhan di kitab kejadian adalah penghakiman airba. Dan saya pikir yang sejajar dengan itu adalah amanat agung. Yesus mengutus murid-muridnya ke seluruh dunia. Dia perintahkan mereka untuk mengajar segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan kepada mereka. Hal ini menggenapkan nubuat janji bahwa bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Jadi itu adalah pembatalan dari airba. Pekerjaan penebusan yang sepadan untuk menimpali airbaan dua adalah pengetahuan akan Tuhan menutupi bumi. Dan saya benar-benar sangat bersuka cita melihat pekerjaan besar dari Allah ini. Saya sudah bicara dengan pendeta Mackerley. Pekerjaan yang saya dengar terjadi di Indonesia. Sangat luar biasa. Dan pekerjaan ini terjadi di seluruh dunia. Kerajaan Kristus menutupi seluruh bumi dengan pengetahuan tentang tenebusan Allah dan betapa mengagumkannya itu. Sekarang saya hendak menerangkan kekuatan dari silsila-silsila ini. Silsila sesuatu yang telah sering diabaikan. Tapi saya pikir karena penekanan Dr. Park terhadap silsila-silsila, kita menjadi bisa melihat betapa berharganya pelajaran-pelajaran tersebut. Dari antaranya ada dua ilustrasi yang hendak saya tunjukkan. Di kisah para Rasul 1 ayat 8, Yesus menyuruh para murid agar mereka tinggal di Yerusalem sampai roh kudus turun atas mereka. Dan mereka akan menjadi saksi-saksinya. Dia katakan di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu ada di kisah para Rasul 1 ayat 8. Kemudian ketika kita membaca tentang Pentecostal, hal ini sangat luar biasa karena orang-orang Yahudi telah datang dari seluruh wilayah Roma dan berbagai tempat, bahkan dari Partia dan dari Timur. Ketika roh Allah turun ke atas manusia, Allah turun dengan kasih karunia, dengan cara yang mengantisipasi dan memutar balikan penghakiman Menara Babel. Allah turun dan menghakimi Babel karena kejahatan dan pemberontakan umat manusia. Dia membagi bumi menjadi suku-suku yang saling berseteru dan bahasa-bahasa dan bangsa-bangsa, dan menyerahkan mereka ke seluruh dunia. Tetapi di hari Pentecostal, kita bisa melihat kebalikan dari hal itu. Allah turun dalam kasih karunia, lalu tiba-tiba penghakiman atas bahasa diputar balikan di periode waktu tersebut. Dan semua orang mendengar Injil dalam bahasa masing-masing orang, dan tidak ada lagi rintangan bahasa. Jadi kita bisa melihat pekerjaan membinasakan pekerjaan musuh yang ajaib ini dicapai setelah Yesus bangkit dari kubur. Bangkit dari tubur atau keluar dari kubur adalah pemutar balikan dari jalan dosa dan maut. Penghakiman yang jatuh atas umat manusia, di mana kita pasti harus mati, itu telah dibatalkan lewat kebangkitan. Tapi di kisah 1 ayat 8, Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Bagaimana itu terjadi? Penulis Kinji Lukas memberitahukan bagi kita dengan sangat spesifik. Dalam narasinya ada tiga jalan. Tiga naratif yaitu tiga pertobatan penting yang terjadi di jalan. Ini adalah jalan-jalan yang sangat terkenal. Semua jalan tersebut mengarah keluar dari Yerusalem, pergi ke ujung-ujung bumi. Jadi kita bisa melihat apa yang Kristus nubuatkan di kisah 1 ayat 8, sekarang diwujudkan. akan ada tiga pertobatan penting. Tiga pertobatan menerima iman Kristen yang terkemuka dan yang terjadi di jalan-jalan yang mengarah keluar dari Yerusalem. Yang pertama adalah jalan menuju Gaza dari Yerusalem. Itu ada di kisah pasal 8. Dan orang yang bertobat di sana adalah Sida-Sida dari Etiopia. Dia adalah orang yang terkemuka. Dia kepala perbenaharaan dari Sri Kandake, ratu negeri Etiopia. Orang yang sangat-sangat terkemuka. Pria yang berpendidikan tinggi. Dan dia menerima iman Kristen. Dia benar-benar dibaptis di jalan dari Yerusalem ke Gaza. Itu ada di pasal 8, kisah perrasul. Dan di pasal 9, ada jalan ke Damsik yang terkenal. Saulus, orang Tarsus, bertobat. Tentu saja, dia menjadi Rasul Paulus. Saulus, orang Tarsus, bertobat di jalan dari Yerusalem ke Damsik. Kemudian pasal 12, ada jalan dari Yerusalem ke Iope, lalu ke Kaisaria, kota pelabuhan, Kaisaria Maritima. Di sana, Cornelius bertobat, perwira Roma. Hal yang penting yang bisa kita dapat dari ini, ada makna yang sangat mendalam. Jika saudara mengetahui silsilat. Saudara mengetahui bahwa tujuan Lukas adalah untuk memberitahukan bagi kita, Injil adalah untuk seluruh bangsa. Injil merangkum seluruh bangsa dan orang dan kaum dan bahasa. Seperti yang Yohanes katakan. Lukas beritahukan kita bahwa Injil adalah untuk segala bangsa. Dan dengan tiga narasi tentang penyelamatan, dia mewakili segala bangsa tersebut. Sida-sida Etiopia, Saulus, orang Tarsus, dan Cornelius, orang Roma. Mereka dipilih dengan sangat hati-hati. Kita mengetahui bahwa sida-sida Etiopia adalah keturunan Ham. Saulus, orang Tarsus, orang Tarsus, tentu saja keturunan Shem. Cornelius, orang Roma, ini adalah keturunan Yafet. Jadi hal tersebut menjadi bermakna hanya jika kita mengetahui sida-sida. Itu tidak dicatat secara ekskisit, tetapi dengan sangat jelas tersirat. Dan pesan tersebut sangat luar biasa. Itulah pesan Injil. Semua anak laki-laki Nu diundang untuk pulang kembali kepada Tuhan. Mereka terserak sejak Babel, tetapi sekarang dipanggil pulang kepada Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, mereka akan menjadi satu bangsa dan satu bahasa merayakan kemuliaan penebusan Allah dalam Kristus Yesus. Keturunan perempuan, keturunan seorang perawan, penebus yang ajaib. Tuhan Yesus Kristus telah membuat Injil universal yang mulia ini bisa terwujud. Dan itu benar-benar luar biasa. Itulah latar belakang secara luas dari silsila di kitab kejadian. Pekerjaan-pekerjaan lain sebagian besarnya berdasarkan pada silsila di Matius 1 dan ketiga bagian dari periode dari silsila tersebut. Seperti yang kita ketahui. Bagian kedua yang ingin saya bahas, bagaimana permusuhan ular terhadap keturunan perempuan diungkapkan di dalam sejarah perbusan. Kita diberitahukan bahwa Allah berfirman, aku akan menaruh permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Jadi di mana permusuhan itu meletus? Jelas permusuhan ini, kita dapat pahami dari Wahyu Pasal 12. Di mana diungkapkan secara putis, perempuan yang sedang mengandung dan berteriak kesakitan, ia berselubungkan matahari dan bulan dan 12 bintang yang menunjuk pada, kita ingat, mimpi Yusuf. Ini menunjuk pada Israel. Jadi ketika perempuan itu sedang bersalin untuk melahirkan sang keturunan perempuan, naga, ular tua, menunggu untuk menelahan anaknya. Kunci atau hal utama di dalam sejarah perbusan yang bisa kita ketahui adalah mengenai permusuhan. Permusuhan sampai mati dari keturunan ular yang sangat ingin menghancurkan sang keturunan. Dan ada sekian kali yang mencoba melakukan upaya tersebut. Jika musuh berhasil menghancurkan sang keturunan, keturunan perempuan, maka jelas kita tidak bisa ada penebus. Jadi pertama kali kita melihat sesuatu seperti ini, saya percaya ada tujuh hal yang ingin saya bicarakan, yang masih ada lagi, tapi saya ingin bicara tentang ketujuh hal ini. Cerita Cain dan Habel, saya tidak ada cukup waktu untuk bahas secara lengkap. Tapi Hawa, ada dua anak laki-laki, yang sulung adalah Cain, anak yang lahir setelah itu adalah Habel. Kita diberitahukan, khususnya oleh Yohanes, 1 Yohanes 3.12, bahwa Cain berasal dari si jahat. Saya anggap itu berarti dia adalah keturunan ular. Dan tentu saja demikianlah kasusnya, seperti yang kita baca kisahnya di Kitab Kejadian. Pertempurannya adalah sampai mati, karena iri hati, karena korban Habel diterima, sedangkan korbannya tidak. Ini terdengar sangat mirip seperti di Karmel, di mana Allah menolak korban para imam Baal, tetapi menerima korban Nabi Ilya. Kedengarannya seperti sesuatu yang mirip dengan itu terjadi. Cain dikuasai dengan cemburu, iri hati, dan permusuhan itu lahir di hatinya, di mana pada akhirnya ia membunuh Habel, sehingga Habel tidak memiliki silsila. Tetapi Allah menentukan seorang anak laki-laki lain, dan itu adalah Seth, yang mana melalui dia, keturunan yang dijanjikan berlanjut. Tampaknya, hal tersebut sangatlah umum terjadi pada permusuhan yang mulai berkembang ini. Lalu, kedua kalinya, permusuhan ini meletus ketika Israel berada dalam perbudakan di Mesir. Firaun menganiaya umat Allah. Di Alkitab, Firaun digambarkan sebagai ular melingkar dari sungai Nil. Yeheskel 29 ayat 3. Nabi berkata, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, Raja Mesir, buaya yang besar. Bahasa Ibrani, tanim atau ular. Sewaktu Harun mengubah tongkatnya menjadi ular, ini adalah tanim, ular besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungai-mu. Jadi, Firaun menunjukkan permusuhannya terhadap umat Allah dengan berusaha menghancurkan benih atau keturunan. Dia seperti naga yang berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan. Di Wahyu 12, kita ingat upaya terselubungnya untuk menghancurkan keturunan laki-laki dengan memanggil bidan-bidan Ibrani untuk melakukan pembunuhan anak jika yang lahir laki-laki. Seandainya saja mereka berhasil tetapi itu gagal, maka Firaun perintahkan bangsa yang sendiri untuk buang anak laki-laki Ibrani yang berharga ke sungai Nil. Seandainya itu berhasil, seandainya dia berhasil menghancurkan semua benih laki-laki, maka tidak akan ada penebus. Jadi Allah kemudian kirimkan seorang penyelamat. Dan ini hal yang luar biasa juga. Ketika Firaun melemparkan benih laki-laki Israel ke sungai, kita tiba pada peristiwa penebusan lewat Musa yang lahir pada masa penganiayaan tersebut. Allah melemparkan Firaun dan pasukannya ke laut. Jadi ada penegakan hukum Allah yang luar biasa. Dan akhirnya yang akan menimpa ular, dia akan diremukan di bawah air. Ada respon Tuhan terhadap upaya Firaun yang hendak menghancurkan benih laki-laki Israel. Firaun melemparkan benih laki-laki Israel ke dalam sungai. Dan Allah di dalam pekerjaan penebusannya melalui Musa melemparkan Firaun dan pasukannya ke dalam laut. Dan mereka diremukan oleh air yang menimpa mereka. Upaya ini selaras dengan serangan Herodes. Suatu upaya lainnya untuk menghancurkan keturunan laki-laki yang telah diidentifikasi akan datang di Bethlehem. Kita akan bicara tentang hal itu sebentar lagi. Tapi saya ingin mengaitkan keduanya. Salah satu hal yang luar biasa tentang hal ini adalah pertanyaan ketika Firaun menyadari dia telah ditipu oleh para bidan, ia memberikan perintah untuk menghancurkan benih laki-laki. Seberapa jauh dia berlakukan perintah ini? Ada beberapa petunjuk. Musa tentu saja termasuk dalam perintah tersebut. Di saat itu, Musa berusia tiga bulan. Tetapi kita tahu bahwa kakak Musa, yaitu Harun, tampangnya tidak termasuk dalam perintah tersebut. Kita dipertahukan bahwa Harun tiga tahun lebih tua dari Musa. Jika saudara tahu sesila, saudara akan tahu juga mengenai hal ini. Artinya kemungkinan perintah Firaun diberlakukan untuk anak yang lahir sejak dua tahun yang lalu. Dan itu selaras atau cocok dengan peristiwa Herodes yang ditipu oleh orang Majus. Kepada orang Majus, dia bertanya, Herodes tanya dengan seksama kapan bintang itu muncul. Dan Herodes keluarkan perintah bahwa semua benih, semua anak laki-laki di Bethlehem harus dibunuh dari usia dua tahun dan yang lebih muda. Jika saudara tahu sesila, tampak kecocokan yang sempurna tersebut. Hal ini mengajarkan kita bahwa Herodes adalah Firaun yang baru. Dan Israel telah menjadi tanah perbudakan di bawah pemerintahannya. Kejadian berikutnya dari permusuhan keturunan perempuan di jamannya Daud. Daud tentu saja merupakan keturunan yang melanjutkan garis keturunan perempuan. Dia adalah raja yang diurapi, Samuel yang mengurapi dia sebagai raja. 1 Samuel pasal 16. Melalui garis keturunan Daud, Mesias akan datang, sang keturunan perempuan. Daud di 1 Samuel pasal 17, kita melihat kejadian pasal 3 ayat 15 dilaksanakan dengan dramatis. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan, tetapi dia masih terlalu muda untuk ikut perang. 3 kakak laki-lakinya, mereka 8 bersaudara, anak laki-laki Isai, 3 saudara tertua terdaftar di tentara, tetapi adik-adik mereka tidak. Dan Daud adalah yang bungsu, dia diceritakan masih bersama dengan ibunya. Dia seorang gembala, dia terlalu muda untuk pertempuran. Daud dikirim oleh ayahnya, ayahnya mengirim Daud yang merupakan gambaran Yesus. Daud dikirim bersama dengan hadiah-hadiah untuk dibawa kepada tentara yang berkema di medan perang. Lalu ada seorang jagoan atau pahlawan dari antara orang Filistin bernama Goliath. Penulis Alkitab sangat detail dalam mendeskripsikan Goliath yang mempercayai baju zirahnya. Dia seorang yang sangat mengesankan dengan tinggi sekitar 3 meter. Dia mengenakan baju zira dari tembaga. Nah ini penting karena tembaga, bahasa Ibraninya adalah Nehoshet. Yang adalah homonim atau kata yang kedengaran yang sama atau tulisannya sama dengan kata Nahas yang artinya ular. Jadi Goliath memakai baju zirah yang bersisik sehingga dia tampak bersisik. Dia tampak seperti ular, terlihat sebagai bagian dari ular. Jadi dalam drama tersebut ia mewakili ular dan Daud yang terlalu muda untuk perang maju ke peperangan dengan berpakaian cawat dari seorang gembala. Jadi jelas Daud sebagai keturunan perempuan, mewakili keturunan perempuan. Setelah kita memahami peristiwa pertempuran antara Daud dan Goliath dari sudut pandang kejadian 3 ayat 15, kita dapat melihat terlebih dahulu hasil akhirnya dengan detail. Goliath, si ular, menantang Israel ke dalam pertarungan satu lawan satu. Dia berkata, kalian pilih jagoan kalian dan aku akan mewakili bangsaku. Dan orang yang kalian pilih akan mewakili Israel. Kita akan bertarung. Dengan cara itu tidak akan ada pertempuran atau perang yang penuh, nasib bangsa akan bergantung pada hasil dari satu pertarungan ini. Dan masalahnya adalah siapa yang akan berada di dalam perbudakan abadi, apakah orang Filistin atau Israel. Tidak ada seorang pun dari Israel yang cukup berani untuk maju. Satu-satunya yang bersedia maju adalah Daud. Dan alasannya itu sangat jelas. Dia telah diurapi oleh Nabi yang telah beritahukan dia bahwa dia akan menjadi Raja Israel. Daud tahu karena dia harus menjadi Raja, dia tidak akan terkalahkan. Tidak akan ada yang bisa mencegah nubuat itu terjadi. Jadi dia mencari tahu apa yang akan dilakukan terhadap orang yang menang atas raksasa ini, atas ular ini. Bagi Daud dijanjikan bahwa dia akan diberikan seorang istri. Seorang istri dari kaum kerajaan. Jadi aspek sejarah penebusan tersebut terlihat juga di sini. Dia dijanjikan seorang istri dari kaum kerajaan. Maka dia pergi ke medan perang. Saul tidak punya iman. Kepercayaan Saul ada pada perlengkapan perangnya. Sama seperti Goliat yang percaya pada perlengkapan perangnya, maju zirahnya. Tapi Daud pergi perang dengan katapeal atau umban. Dia ambil batu dan kita tahu hasilnya. Kita seharusnya sudah tahu hasilnya karena nubuat telah mengatakan kepala ular akan diremukan dalam pertempuran ini. Daud dalam medan perang ini, dia mengambil umban atau tapelnya dan dia melemparkan batunya tepat diantara mata tengkorak Goliat. Hal itu membuat raksasa, raksasa ini menjadi tidak sadar. Apakah dia meninggal pada saat itu atau tidak, kita tidak tahu. Tapi dia jatuh tertelunggup. Daud tidak memiliki pedang. Dia ambil pedang Goliat lalu memenggal kepala raksasa itu. Ketika ia mengangkat tengkorak itu dan tunjukkan pada orang Filistin, mereka melarikan diri. Karena mereka tahu bahwa nasib bangsa mereka sekarang adalah budak. Hal yang penting dari cerita ini sering terabaikan. Karena sebetulnya kita telah melihat terjadinya kejadian 3 ayat 15. Orang yang ditakdirkan muncul dari garis keturunan perempuan yaitu Daud telah menghancurkan kepala dari musuh Allah ini. Daud mengambil kepala Goliat. Itu adalah barang rampasannya. Semua milik Goliat di medan perang. Ini menurut hukum peperangan. Semuanya sekarang menjadi milik Daud. Tetapi dia melakukan sesuatu yang luar biasa dengan kepala ini. Daud telah memilih Yerusalem untuk menjadi ibu kotanya. Meskipun dia belum menguasainya. Itu masih diduduki orang Yebus. Benteng orang Kanaan. Ini berjarak sekitar 9 km utara Bethlehem. Sehingga Daud kenal daerah ini dengan sangat baik. Itu adalah kota yang dikelilingi tembok. Ini bertahan dari zaman Yosua hingga saat itu. Tetapi Daud mengetahui bahwa itu adalah kota yang paling sesuai. Letaknya di perbatasan Benyamin dan Yehuda. Tepat untuk menjadi ibu kota kerajaan Israel bersatu. Jadi suatu hal yang luar biasa. Dia mengambil tengkorak itu. Kata Ibrani untuk tengkorak adalah Gul Goliat. Jadi dia ambil tengkorak itu dan bawa ke Yerusalem. Kenapa dia bawa ke Yerusalem? Bahkan saat itu Israel belum menguasai Yerusalem. Bahkan Daud belum menjadi raja. Tetapi dia mempunyai sebuah maksud. Di luar gerbang kota tersebut. Di sana ada sebuah bukit yang ternama. Itu adalah bukit atau gunung Moriah. Dan Daud tahu bahwa di gunung di tanah Moriah. Abraham mempersembahkan Isaac. Dan janji Tuhan yang dibuat di tempat itu di gunung Moriah. Adalah akan disediakan anak domba. Dia tahu bahwa itulah kemenangan besar yang akan digenapi. Oleh sang keturunan perempuan. Dan untuk menunjukkan atau menyimbolkan hal tersebut. Untuk memberikan bukti akan hal itu. Dia tahu bahwa kemenangan yang telah diberikan kepadanya adalah. Kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi dia bawa tengkorak itu ke Yerusalem. Dia tidak bisa masuk ke dalam kota. Jadi dia mengubur tengkorak itu di sebuah bukit di luar gerbang Yerusalem. Di Moriah. Dan bukit itu kita tahu. Kita bisa mendengar lewat bunyi dan bentuk tulisan yang sama. Tempat tengkorak yaitu Gul Golet. Yang memperingati nama Goliat orang Gad. Ini menjadi Golgotha. Dan itu adalah tempat tengkorak. Daud telah menandakan di mana pertempuran besar terjadi. Antara sang keturunan perempuan dan keturunan ular. Sekarang saya akan membahas dengan cepat. Karena waktu saya hampir habis. Di zaman Salomo. Terjadi ledakan pertempuran ini. Di dalam garis keturunan putera Daud. Salomo. Ketika Daud mati. Atau sebentar lagi akan meninggal. Anaknya bernama Adonia. Saudara laki-laki Absalom. Membuat langkah untuk mengambil tata kerajaan. Secara tidak ksa atau ilegal. Daud telah berjanji bahwa kerajaan akan diberikan kepada Salomo. Tapi Adonia ingin menjadi raja. Maka ia kirim sekelompok prajurit berjalan di depannya. Dan dia hendak mengadakan penobatan. Secara publik. Tapi dia akan menobatkan dirinya sendiri. Sebagai raja. Menariknya dia melakukan penobatan dekat batu ular. Alkitab dekat batu Zohelet. Zohelet adalah kata Ibrani yang berarti ular. Itu ada di Yerusalem. Di lemba Gehenna. Lemba Benhinom. Dekat Hakal Dama. Dimana Judas menggantung diri. Dan itu di seberang lemba Benhinom. Dilihat dari kota Daud. Jadi Adonia hendak melakukan penobatan tandingannya. Kudetanya. Di dekat batu Zohelet. Yaitu batu ular. Dan dekat batu ular ini. Penulis kitab satu raja-raja. Beritahukan itu adalah. Terdapat mata air pengelana. Yaitu En Rogel. Rogel. Berasal dari kata Ibrani. Regel. Yang berarti kaki. Dan Rogel. Adalah bentuk partisipnya. Yang berarti orang yang menapak dengan kaki. Jadi ironisnya. Kejadian 3 ayat 15. Berbicara tentang ular. Dan orang yang akan menghancurkan kepala ular. Dan yang sedang terjadi adalah. Adonia sedang menobatkan dirinya sebagai raja. Tapi tanpa ia ketahui. Allah bekerja melalui Nabi Nathan dan Bathsheba. Agar Salomo diangkat ke atas tata Daud. Itu dimulai dari mata air Gihon. Salomo pergi ke Yerusalem dengan menaiki keledai. Meniru kerendahan hati Kristus yang akan datang di kemudian hari. Dengan menaiki anak keledai. Jadi itulah mengenai tempat tengkorak dan tempat ular Zohelet. Pada Hiskia juga. Sekarang kita berada dalam garis silsilah keturunan perempuan. Ketika Hiskia raja yang baik ini naik tahta. Ia menyadari bahwa banyak di Israel atau di Yehuda. Telah tergoda dengan penyembahan berhala. Yang menyembah ular tembaga yang diangkat Musa di Padanggurun. Mereka sebut itu sebagai Nehustan. Nehoshet. Seperti yang sudah saya katakan. Adalah kata untuk tembaga. Tetapi itu adalah seekor ular. Mereka menyembahnya sebagai Allah. Berhala mereka. Jadi Hiskia mengambil berhala tersebut. Atau lebih tepatnya hal yang telah menjadi berhala. Itu awalnya diberikan Allah untuk penyembuhan Israel. Tetapi sekarang menjadi jerat di Israel. Dia mengambil berhala tersebut dan menghancurkannya. Ini menggunakan tata bahasa Piel dan dalam bentuk intensif berulang. Dia menggilingnya menjadi bubuk. Jadi di sini Hiskia yang berada dalam silsilah keturunan perempuan secara simbolis menghancurkan ular. Maka kita lihat tema ini berlangsung di seluruh Alkitab. Yaitu permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Kalau kita lihat kitab Esther dan di situ ada Mordecai. Ada juga di situ tentang Haman. Dia adalah seorang agak. Dia keturunan suku Amalek. Dia menulis surat Tita untuk memusnahkan semua orang Yahudi. Seperti yang kita ketahui. Dan dia mengatur agar Raja menandatangani surat Tita tersebut. Jika hukum ini dijalankan, ini akan menggagalkan datangnya penebus ke dunia. Karena seluruh rencana pada waktu itu, seluruh suku Yahuda, rakyat Israel akan dimusnahkan. Tetapi melalui kesalahan dan kesetiaan Esther serta Mordecai, Allah bekerja sedemikian rupa sehingga Hamanlah yang digantung di tiang penyulaan yang dibangunnya sendiri untuk Mordecai. Saat kita tiba pada catatan mengenai Yesus, kita melihat bahwa Herodes dan keluarga Herodes seperti ular naga. Ular berkepala tujuh, cimera, dan monster. Semua raja-raja ini disebut sebagai Herodes. Mereka jahat dan fasik. Herodes Agung, pemula keturunan ini, ini adalah seorang yang hendak menghancurkan Kristus. Dia yang mengeluarkan Tita untuk memusnahkan semua bayi laki-laki di Bethlehem. Jadi kita bisa lihat bahwa dia mengambil peran sebagai keturunan ular. Keturunan ular yang sejati sebenarnya bersarang di Bait Suci di Yerusalem, yaitu orang-orang Farisi dan Saduki yang akan memusnahkan atau berusaha untuk memusnahkan Kristus. Tentu saja dengan bersengkongkol untuk melakukan penyaliban. Jadi kita bisa melihat klimaks dari sejarah perebusan di Wahyu Pasal 12. Ketika perempuan itu melahirkan anak laki-laki, dia diangkat kepada Allah dan tahta. Itu sebenarnya cerita, bukan narasi tentang kelahirannya, tetapi tentang kebangkitannya. Dia lahir, dia diberi tongkat kerajaan, tongkat besi daud, itu di Masmur 2. Dan dia memerintah di tahta sorga. Dia telah lolos dari niat ular untuk membunuhnya. Dan dalam melakukan itu, kita melihat betapa hebatnya juru selamat yang kita miliki. Saya suka dengan yang Musa katakan di salah satu Masmur tertua, Masmur 90 ayat 1. Tuhan, Engkau lah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dan seluruh generasi yang telah menantikan sang keturunan perempuan, Mesias Israel, semua bangsa telah menantikan dengan iman kepada Allah untuk menggenapi janji-janjinya. Dan mereka menemukan bahwa dia telah menepati janji-janji itu dengan sempurna dalam Yesus Kristus. Allah setia di seluruh generasi. Sekarang seluruh umat manusia di mana-mana di seluruh dunia diundang untuk percaya pada Allah dan anaknya yang adalah penebus dunia. Jadi doa saya adalah agar Injil Allah akan memberikan belas kasihannya ke seluruh dunia, kepada seluruh umat kudus di Indonesia dan juga ke seluruh dunia. Kita berdoa agar Allah memberkati umatnya dan memberkati Injilnya agar banyak orang mau datang. Semua orang diundang. Semua anak-anak Nuh diundang untuk menemukan bahwa Allah benar-benar telah menepati janji-janji di seluruh silsila, di seluruh Alkitab dengan memberikan kita sang keturunan perempuan, Mesias yang mulia, penebus Israel, dan bangsa-bangsa. Jadi kita meminta agar dia memberkati Injilnya bagi seluruh bumi dan kepada semua orang untuk mendengar ajakan untuk keselamatan. Kepada semua orang yang mau mendengar dan percaya. dan kita meminta dalam nama Yesus roh Allah akan memberikan iman untuk percaya kepada semua orang sampai ke ujung-ujung bumi dan sampai akhir zaman. Amin. 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 Amin.